Pelanggaran kampanye dengan modus melibatkan anak-anak mendominasi pekan pertama kampanye terbuka. Ini termasuk pelanggaran berulang yang selalu ada tiap pemilu. Hari pertama masa kampanye terbuka, dibuka Partai Keadilan Sejahtera dengan mengerahkan kader dan simpatisannya di Kelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sayangnya, sebagian besar peserta kampanye mengajak anak-anak. Apapun alasannya melibatkan anak-anak dalam kampanye, masuk dalam pelanggaran kampanye. Sangat menyayangkan statement Saudara Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Pak Anies Mata, dalam kampanye pertama di Kelora Bung Karno, yang berdasarkan bukti dan hasil investigasi Bawaslu, Saudara Presiden PKS itu memberikan statement bahwa kita sengaja melibatkan anak-anak dalam rangka pendidikan politik secara dini. Presiden PKS Anies Mata tak memenuhi panggilan Bawaslu. Sebagai gantinya, Ketua DPP PKS Jazuli Zuaini, yang sekaligus Ketua Tim Advokasi PKS, menjawab 23 pertanyaan Bawaslu terkait dugaan mobilisasi anak-anak saat kampanye. Jadi yang dimaksud oleh Pak Anies Mata tentang anak-anak membangun militansi dan pendidikan politik itu adalah anak-anak kader yang termasuk dalam golongan pemilih pemula. Karena anak-anak kader ini kan banyak pasangan-pasangan muda yang anak-anaknya juga basuh, baru urus SMA. Ada yang baru kelas 2 SMA yang sudah memiliki hak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, 3 hari kampanye ada 87 dugaan pelanggaran berupa pelibatan anak-anak. 14 kasus diantaranya dilakukan PKS. PKS Berdali, ini bagian dari pendewasaan politik. Sementara, Demokrat yang dalam 3 hari pertama tercatat memiliki 6 kasus dugaan pelanggaran pelibatan anak-anak, memilih proaktif mendatangi Bawaslu. Kita tidak pernah mengajak, tetapi kalau ada masyarakat yang antusias, mestinya masyarakat yang lebih sadar untuk tidak membawa anak-anaknya atau tidak usah datang deh kampanye di lapangan daripada bawa anaknya, nanti ada persoalan yang bisa muncul. Data Bawaslu di Pemilu 2009 ditemukan 99 kasus pelanggaran kampanye melibatkan anak-anak. Hal yang sama dicemaskan terjadi di Pemilu 2014. Ya, hari ini Minggu 23 Maret 2014, giliran Partai Gerindra untuk berkampanye Ria. Kampanye kali ini bertemakan Safe Indonesia. Kita lihat dalam acara yang berlangsung, apakah ada pelanggaran-pelanggaran. Kekhawatiran pelanggaran melibatkan anak-anak berulang. Terbukti pada kampanye Gerindra di Senayan, Jakarta ahad lalu, kampanye di pekan kedua masa kampanye terbuka masih saja melibatkan anak. Ya, berdasarkan hasil pantauan kami, ternyata banyak kader simpanisan Partai Gerindra yang melakukan atau melanggar aturan berkampanye. Di antaranya banyak yang membawa anak kecil dan menggunakan atribut partai. Kemudian melompat pada sebatas dan yang terakhir adalah sampah. Berikut apa jawabannya? Ingin mensuksesan semoga Prabowo menjadi calon presiden untuk prioritas yang berikutnya. Iya, karena dapat kan. Terus buat suami saya, jadi saya pakaian ke dia, karena kemarin tadi kan dia kebasahan. Terima kasih.